Terima kasih pemerintah yang masih bersama kami, pemerintah kondisi overload TPA Tanjung Rejo Kudus sudah tidak mampu lagi menampung pembuangan sampah. Bahkan jalan dan kawasan taman di TPA beralih fungsi untuk tempat penumpukan sampah. Seperti inilah kondisi tempat pembuangan akhir sampah di desa Tanjung Rejo Kecamatan Cekula Kudus. Sebagian besar jalan yang dulunya digunakan untuk akses pembuangan sampah kini berubah menjadi tumpukan sampah. Tak hanya itu saja, kawasan sekitar taman di TPA Tanjung Rejo juga dipenuhi dengan tumpukan sampah. Menurut Kepala UPT TPA Tanjung Rejo, overload sampah sudah terjadi sejak tahun 2020. Pihaknya terpaksa melakukan hal tersebut lantaran sudah tidak ada lagi tempat untuk menempatkan kiriman sampah dari berbagai desa di Kudus. Pihaknya menjelaskan jika dari batas tanah, ketinggian tibunan sampah yang terjadi di TPA Tanjung Rejo sudah mencapai 40 meter lebih dari batas tanah di belakang. Sementara itu, anggota Komisi CDPRD Kudus berharap dengan adanya perubahan RT RW di Kudus, pengkap Kudus dapat segera melakukan perluasan TPA Tanjung Rejo. Pasalnya jika wilayah tanah sekitar Tanjung Rejo sudah menjadi milik warga, maka harga akan cenderung lebih mahal. TPA ini kan sudah overload mas, sudah overload. Untuk menampung aja, itu sudah tidak bisa. Jadi taman aja mas, kalau nanti masnya bisa survei di sana. Taman di TPA, di dalamnya kan ada taman. Itu juga ditempati untuk pembuangan sampah. Makanya dengan Perda RT RW ini, kebetulan saya juga masuk di Pansus Perda RT RW, ini sudah ada perluasan ke utara sekitar 10 sampai 15 hektare, yang ke selatan juga 4 sampai 5 hektare. Ini yang lihat urukan ini mas, ini sebetulnya jalan dulunya. Jalan terus yang selatan sana juga jalan, terus yang timbunan itu juga jalan sebetulnya. Nah ini karena lahan sudah penuh, akhirnya ya terpaksa jalan kita fungsikan mas. Kalau kita timbun tinggi, kita tidak berani. Ini kalau dari batas bawah tanah kita, di belakang ini, itu timbunannya sudah sampai 40 meter lebih mas. 40 meter? 40 meter. Dari dasar tanah? Ya, dari batas tanah di belakang kita. Kita kan ada di kolam licit itu kan paling bawah mas. Itu dana, ini sudah 40 meter. Di wilayah tersebut menurutnya sudah ada perubahan RT RW lesual 14 hektare, 10 di utara TPA, dan 4 hektare di selatan TPA. Mas Turugin, Simba Klima TV, melaporkan.